baik terima kasih sudah mengklik video ini video ini saya tunjukkan kepada subscriber saya maupun non subscriber saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap cara settingan musik studio khususnya untuk laptop ataupun pc dan untuk aplikasi ORG 2024 nantinya saya akan memberikan tutorial di video berikutnya untuk cara settingannya disini kita fokus dulu untuk musik studio terbaru jika kalian belum memiliki software musik studio silahkan kunjungi www.software.com ataupun bisa melalui link yang saya sertakan di deskripsi video ini silahkan di cek baik setelah seperti ini nanti kalian langsung klik bagian free download for windows klik kemudian disini karena saya sudah mendownloadnya jadi saya tidak mendownloadnya lagi jika teman-teman sudah mendownloadnya nanti filenya akan seperti ini ada dua file yang pertama yaitu setup.dat dan setup.exe kemudian yang perlu kita install adalah yang setup.exe ini setelah kalian install nanti ada langkah-langkahnya ikuti sesuai dengan petunjuk di layar kemudian kalian buka musik studio nya ini saya punya musik studio versi terbaru ya dan sudah diaktifasi ini musik studio versi 9.0.7 jadi ini versi yang saya miliki saat ini jika belum update silahkan di update kembali di download kembali kemudian langsung saja ke tutorialnya kita masuk di icon gerigi ini lalu disini ada 7 menu yang akan kita setting nanti dan disini juga ada hal-hal yang perlu kita atur juga kita bahas satu persatu secara lengkap kita langsung masuk di bagian device untuk drivernya ini ini kita biarkan sound card jadi yang extra treat ini jangan di checklist karena suaranya akan lebih ngebass nanti dan itu tidak enak didengar kemudian lanjut kita ke latency ini saya pilih 50 yang manualnya itu yang kalau belum disetting itu 60 dan ada keterangan disini if your sound has problem berarti kalau kamu memiliki masalah di suaranya silahkan tingkatkan latency jadi disini saya tidak tingkatkan saya mau turunkan latency nya ini 50 kemudian di bagian quality ini kita pilih high quality kalau high performance itu lebih cenderung ke performa daripada music studio ini misalnya untuk touch nya itu lebih ke performa lebih cepat dia dan sedangkan untuk kualitasnya nanti itu agak kurang bagus jadi bagi kalian yang membutuhkan software music studio ini untuk rekaman itu langsung pilih saja bagian high quality karena kita membutuhkan kualitasnya kalau balance itu seimbang oke kita pilih high quality kemudian di device nya ini output ini speaker V8 karena saya saat ini sedang menggunakan soundcard V8 Pro makanya muncul disini kemudian untuk input nya ini microphone saya sedang pakai microphone sekarang yang manual saja dipakai kalau ada disitu tergantung dari perangkat kalian semua ya karena setiap perangkat itu beda-beda untuk input nya ataupun output nya kemudian disini kita masuk di format output nya itu 48.000 dan input nya 11.025 yang perlu kita ketahui disini adalah di bagian ini ya di bagian sampingnya ini sebelah kanan ada mono ini settingan awalnya ini mono jadi kita bawa ke stereo bedanya apa kalau mono adalah satu kalau kita menggunakan handset itu hanya berbunyi atau suara keluarannya hanya sebelah sedangkan kalau stereo itu dua-duanya akan berbunyi kemudian langsung ke bagian midi disini untuk output ini sistem default kemudian input satu ada satu yang ditambahkan disini yaitu JNRTX JNRTX ini muncul karena saya menggunakan keyboard oprex TECNO T5000 jadi jika kalian belum memilikinya langsung saja kalian pilih yang sistem default jadi karena saya sudah memilikinya saya pilih JNRTX T5000 jadi sesuai dengan merek keyboard oprex kalian nantinya akan muncul disitu kemudian kita ubah juga untuk input dua ini kita ubah juga ke JNRTX kalau seandainya kalian menggunakan keyboard oprex jadi bagi yang tidak menggunakan keyboard oprex itu tidak usah ini langsung ke sistem default saja oke kemudian disini kita checklist yang auto connect jadi bagi pengguna keyboard oprex ini perlu dicentang dan wajib kenapa? karena biar disaat kita akan menghubungkan USB dari keyboard oprex ke port USB di laptop kita maka musik studio akan langsung mendeteksi namanya saja auto connect berarti automatis terkoneksi jadi kita tidak usah setting-setting lagi nantinya gitu kemudian disini kita pilih saja sum octave beberapa octave kemudian yang bawahnya juga sum octave untuk active channel ini kita biarkan 0 kita checklist kemudian touch sensitive ini adalah kecepatan touch ya biar tidak nge-lag ini langsung kita pilih yang tinggi saja yang 4X4 kita pilih kemudian untuk simulasi after touch ini ini kita pilih paling tinggi namanya disini high case sampai disini ini sudah siap untuk device-nya kemudian kita klik apply lalu kita masuk ke menu kedua yaitu general ataupun umum disini ada beberapa yang perlu kita unchecklist karena semua yang ada disini versi bawaannya terchecklist jadi kita non-aktifkan yang pertama adalah automatic save as user default istilahnya disaat kalian membuka daripada musik di software musik studio maka style yang terakhir kalian loat ataupun yang kalian buka itu akan tersimpan otomatis secara default jika kalian keluar dari software musik studio maka style yang terakhir kalian buka itu yang akan terbuka nanti disaat kalian membukanya kembali mungkin ini agak reboot tapi sebetulnya ini tidak misalnya kalau kalian mau stylenya tetap itu yang terbuka disaat membuka kembali software musik studio maka ini silahkan diaktifkan jadi saya sarankan untuk di unchecklist saja karena kita kan pasti memiliki beberapa style dan kita lebih cenderung memilih style yang lebih bagus untuk kita jadikan sebagai user default kemudian langsung ke bagian kriti backup ini adalah backup ini kita unchecklist juga ya unchecklist karena kenapa? disaat kita membackup daripada musik studio ini itu akan menggunakan daripada memori di laptop kita jadi bisa membuat musik studio ini jadi ngelag jadi kita unchecklist saja kemudian untuk yang ketiga adalah fast save and load ini kecepatan untuk menyimpan dan juga meload sebuah style ini kita checklist kemudian yang restore setting after play and record ini kita unchecklist juga karena disaat kita selesai merekord maka settingan akan kembali ke awal sebelum kita record ya seperti itu misalkan ada pedalnya gitu kan jadi agak delay untuk melodinya jadi ini jangan kita checklist kemudian untuk show a mini keyboard while editing ini kita unchecklist saja jadi pokoknya diikuti yang seperti ini kemudian untuk global meter metronom itu 4x4 kita biarkan kemudian untuk volumenya kita full untuk global reverb ini kita nonaktifkan sebelah kiri kandas ya off karena kenapa? ini namanya global reverb akan delay untuk suaranya nanti kalau seandainya kita aktifkan yang ini kemudian disini masuk di bagian language bahasa jika versi bawaan ini hanya ada dua yaitu default dan English default dan English karena disini saya sudah memiliki bahasa Indonesia maka saya pilih bahasa Indonesia keterangannya bagaimana? perbedaannya dimana? silahkan lihat di bagian ini ini ada file edit view navigate saya tidak bisa berbahasa Inggris jadi maklum saja kemudian di bawah sini ada kategori track instrument ini bahasa Inggris ya kemudian saya coba ubah ke bahasa Indonesia bahasa Indonesia kita apply dan ini sudah berubah file edit lihat navigasi kategori track alat dan bantuan dan untuk fitur-fiturnya juga sudah berubah misalkan seperti ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini sudah bahasa Indonesia ini teriksa versi terbaru sudah berarti ini berhasil ya untuk bahasa Indonesia jika kalian mau untuk mengubah ke bahasa Indonesia nanti linknya saya sertakan di link deskripsi silahkan di download kemudian kita langsung saja ke bawahnya yaitu komentar balik petunjuk ini kita unchecklist baik setelah ini saya ubah dulu ke bahasa bawaan biar sama-sama kita belajar gitu kita pakai bahasa Inggris kalau saya bahasa Indonesia nanti entah dipikir kemana-mana gitu untuk settingannya gitu karena tidak sesuai dengan yang punya kalian kemudian disini untuk keyboardnya keyboard untuk fontnya ini saya pilih yang semi bold semi content ya perbedaannya disini adalah font di bagian layar monitor disaat kita masuk ke keyboard coba kita coba dulu kita masuk ke keyboard disini ada tulisannya yang seperti ini diperhatikan ini fontnya seperti ini kemudian kita masuk di option lagi kemudian di bagian font kita ubah kita geser ke bawah satu kemudian kita apply diperhatikan yang ini ya ini sudah berubah dia sekali lagi kita ubah nah ini sudah berubah jadi fontnya di bagian keyboardnya ini nanti itu yang akan berubah disaat kita mengubah font di bagian pengaturannya jadi saya bawa ke settingan awal saya semi condensate ini sudah ya sudah terubah kan setelah itu kita langsung masuk di bagian key text ini cde kita pilih cde karena ada di tutsnya cde di versi bawaannya itu none tidak ya kalau tidak berarti tidak ada yang cde ini ini kosong semua nanti seperti ini kemudian kalau kita pilih doremi itu muncul di tutsnya doremi seperti ini disini kita bukan mau belajar note namun kita butuh untuk memainkan piano kita pilih yang cde kita uplay muncul nanti seperti ini kemudian untuk metode 1 ini kita biarkan kemudian showcase on playback ini kita checklist kemudian untuk lower as upper kita uncheck list ini ya kemudian disini tidak usah kita ubah-ubah lagi pitch band ribbon nya tidak usah ini speed 98 kemudian di monitor ada 3 ini kita checklist semua sekarang kita masuk di bagian bawahnya yaitu message time ataupun waktu pesan kita klik disini short karena untuk bawaannya itu adalah off jadi kegunaan ini apa ya ya jadi saya coba tunjukkan disini kita off kemudian kita apply kita masuk di bagian keyboard nya lalu disaat kita menekan cylinder mode ini ini tidak muncul apa-apa di layar ini di monitor nya ini tidak muncul kan tidak muncul kemudian kita coba aktifkan kita pilih short kita apply kemudian kita ok kita coba ubah lagi ada perintah disini ada perintahnya seperti ini kemudian kita ubah lagi ke bagian yang normal ataupun long panjang itu bisa tapi agak lebih lama munculnya nanti tulisannya ini agak lama muncul seperti ini ya lama dia muncul jadi makanya tadi saya pilih yang short biar cuma berkedip saja sehingga tidak mengganggu monitor nya kita apply kemudian kita masuk di vd ini delay start and stop yaitu 1.5 aja ini kita biarkan manual jadi ini kegunaannya dimana kegunaannya adalah disaat kita mau mengakhiri sebuah rekaman seperti ini ya saya coba contohkan misalkan lagi nyanyi dan diperhatikan nanti untuk ini fade in out disaat ini akan hidup nanti maka suaranya akan semakin mengecil gitu saya contohkan ya saya pencet jadi suaranya langsung makin mengecil dan akan di stop gitu itu kegunaan daripada fade nya ini kelamaan daripada mengakhiri disaat mau mengecilkan suara gitu jadi ini kita biarkan default saja kemudian kita masuk di rhythm and chord kemudian di bagian kanannya ada section change method ya kita pilih disini auto ikuti saja yang ini kemudian di bagian stop ini kita unchecklist auto tempo lock ini kita checklist ya biar temponya itu tidak berubah-ubah sehingga kita disaat kita mau berpindah ke style yang satu itu temponya tetap sama kalau seandainya 130 disaat pindah ke satunya lagi nanti itu tetap 130 jadi karena kebanyakan juga ada yang buat style itu beda untuk temponya disaat mau pindah ke style yang satu misalkan yang satu 120 dan yang satu itu 130 jadi disini dia langsung menormalisir gitu menyamakan makanya kita harus checklist yang auto tempo lock kemudian disini change style after style button ini kita checklist juga kemudian untuk chord octave ini saya pilih yang auto jadi ini adalah versi terbaru dari music studio ya kalau tidak salah itu sudah muncul di sekitar 2 kali update gitu kalau untuk bawaannya itu manual jadi kita coba perhatikan untuk suaranya bagaimana apa maksudnya untuk chord octave ini kita apply kemudian kita ok jadi chord octave ini sangat nampak sekali ataupun kelihatan suaranya disaat kita menggunakan kunci A minor saya coba bunyikan dulu untuk kunci A minornya diperhatikan untuk bassnya itu tinggi ya itu tinggi kemudian kita masuk lagi ke option di chord octave ini kita masuk di auto kita apply kita ok jadi bassnya itu sudah turun setelahnya dia turun satu oktave sama seperti keyboard yang asli nah seperti itu jadi makanya tadi saya pilih disini yang auto kemudian untuk save instrument in written file ini all user saja kemudian untuk yang bawahnya ini sesuaikan yaitu single key chord kemudian di sebelah kanannya lagi ada chord tipe kalau untuk versi bawaan itu yang muncul reel 3-7 keys ya seperti ini artinya bahwa jika kita mau memainkan daripada chord nya itu harus kita pakai 3 jari baru ritm nya akan berbunyi seperti keyboard yang asli gitu kemudian untuk yang kedua adalah 1 key satu kunci jadi jika kalian memilih untuk 1 key ini 1 kunci maka ada settingan yang harus kalian atur yaitu disini bagian chord untuk settingannya ini untuk 1 jari dan ini untuk 3 jari jadi keterangannya disini disaat kita menekan 1 jari yang ini maka akan masuk ke kunci C jadi untuk bawaannya ini sudah amburadul sebetulnya tapi kalau kalian nanti membutuhkan untuk chord nya yang sudah saya setting itu bisa nanti link juga saya sertakan di deskripsi video ini silahkan di download karena gratis gitu kemudian disini kita bisa juga setting secara mandiri atau manual kesukaan kalian sendiri caranya adalah ini tidak usah kita ubah-ubah ya karena ini cuma 1 kunci di saat sandanya ini bukan ke C ya ini kita bisa hapus yang satunya ini ya bisa juga digeser gitu tinggal dipencet gitu untuk 1 kuncinya ini C D E F G A crash ya ini belum di setting-setting juga kemudian disini untuk membuka nanti file nya langsung kalian klik yang bagian load from file yang ini kemudian kalian pilih yang supercore kemudian kita buka kemudian kita apply jadi sudah ya jadi nanti akan settingannya sama seperti yang saya punya ini ya kemudian disini kita masuk di PC keyboard nah ini yang agak penting gitu di claviers ini ini tidak usah kita ubah-ubah ya yang belakangnya kita masuk saja ke claviers ini QW E starwitch C sama dengan do ini sudah saya setting dan untuk versi bawaannya itu ada di G sol dan juga bawahnya ini G sol apa artinya ini ini namanya kegunaan di bagian keyboard PC ataupun keyboard laptop kita QW E ini itu berada di atas sebelah tab ini bagian keyboard laptop ya itu sebelah tab QW E berarti ini bagian me load kemudian untuk ZXC itu ada di samping shift ya itu adalah untuk membunyikan rhythm tapi disini versi bawaannya itu G sol ini bisa kita atur sesuai dengan selera kalian masing-masing disini saya pilih yang C biar kunci dasarnya itu adalah C dan untuk oktasnya ini 5 dan oktas kedua adalah 3 kemudian disesuaikan seperti ini saja kemudian untuk monitor ini kita checklist semua kalau untuk showcase name on ini kita nonekan saja kita kosongkan apa kegunaannya ini nanti ini ada beberapa tulisan yang muncul di atas tools ya kita coba untuk bawa ke clavier kemudian kita play ini coba perhatikan yang bawah sini ada tulisan seperti ini ada tulisan qwer dan ada di belakang ini lagi jadi ini sangat mengganggu dan tidak enak dipandang dan mungkin juga selera berbeda-beda disini untuk showcase name on nya kita none saja atau kosong kemudian kita ok kemudian kita apply ini akan hilang nanti kemudian ini kita masuk di bagian midi touch model nah ini khusus untuk penggunaan dari pada keyboard operate disini ada midi model itu standar 25k ya kalau untuk versi bawaannya ini no model sebetulnya tapi saya pilih yang standar 25k karena saya menggunakan keyboard operate yang sesuai dengan ini sesuai dengan tools nya kemudian kalau kalian juga ada yang standar 32k setelahnya jumlah tombol yang kalian miliki di keyboard operate nya silahkan di pilih jadi keterangannya dimana nanti akan nampak di bagian tools nya saya contohkan saya bawa ke standar 88k saya apply ini chord nya akan banyak nah seperti ini banyak sekali gitu kemudian saya kembalikan lagi ke standar key 25k saya apply sudah oke seperti ini kemudian saya okekan saja ini yang di atas ini jangan di otak atik sudah biarkan saja kemudian disini saya coba ubah dulu untuk bahasanya tadi saya bawa ke bahasa Indonesia saya apply oke kemudian disini sudah berubah ke bahasa Indonesia seperti ini kemudian untuk settingan daripada layarnya ini ada yang pembatas warna merah disini jadi apa kegunaannya ini ini adalah pembatas antara melodi dengan ritem ini ritem di belakangnya dan ini adalah melodi nah jadi kalau tidak muncul seperti ini bagaikan piano berarti gak ada ritemnya gak ada musiknya gitu jadi cara munculkannya dimana disini di lower upper jadi kalau settingan awal itu dua-duanya hidup ya ini kan langsung hilang dia disini langsung hilang kemudian cara untuk menampilkannya itu di upper upper ini kita matikan kemudian lower tetap kita aktifkan jadi jangan kita matikan dua-duanya karena akan hilang juga nanti kita aktifkan yang lower saja jadi jika seandainya suara dari musik studio kalian itu agak kurang menyenangkan ini saya contohkan dulu ya perdengarkan untuk musiknya mungkin ada yang pernah ngalamin seperti ini suaranya agak ini agak gak bagus gak enak didengar nah jadi solusinya itu ada di stylenya ini style jika ini sudah aktif ini kita non aktifkan saja biar normal kembali ya seperti itu untuk settingan suaranya ya seperti itu seterusnya saya rasa ini saja untuk settingannya ya kemudian kalau ada yang perlu ditambahkan nanti ataupun ada yang kekurangan di video saya ini silahkan ditulis di kolom komentar sehingga bisa kita update kembali untuk tutorial ini jadi terimakasih sudah bersedia menunggu dan salam satu hobi sampai jumpa di video berikutnya terimakasih 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 terimakasih